Tidak dapat dibantah bahwa beberapa orang pemimpin dan anggota PKI dengan satu atau lain cara terlibat dalam G30S. Sudisman mengaku demikian dalam persidangannya. Pertanyaan yang belum terjawab ialah, bagaimana tepatnya keterlibatan mereka? Siapa-siapa dan badan-badan partai mana saja yang ikut serta? Bagaimana pemahaman mereka tentang G30S? Apa alasan mereka? Apa hubungan mereka dengan para perwira militer di dalam G30S? Dengan menyalahkan PKI secara menyeluruh, sampai pada anggota-anggota organisasi-organisasi front di tingkat desa yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan G30S, rezim Soeharto mempecundangi PKI dengan melakukan perburuan membabi buta belaka. Jika Angkatan Darat memang bersungguh-sungguh dalam pengumpulan bukti tentang keterlibatan PKI, ia tidak akan bergegas-gegas mengeksekusi empat dari lima pimpinan puncak partai.